selamat menikmati juga bersama Bang Uzzi Zerhut selaku seniman juga ada Bang Putra selaku panitia acaranya ya Bang ya oke dan kita akan ngobrol-ngobrol berdialog terkait dengan festival Kopi Merdeka yang akan segera kita temui di Kota Tanjung Pinang yang dapat kita ikuti bersama-sama masyarakat Kota Tanjung Pinang dan kita langsung sapa saja narasumber kita Assalamualaikum apa kabarnya Bapak-Bapak Bang? Assalamualaikum Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah senang sekali kita dapat ketemu di dialog khusus TV Kopi kali ini dan kita pengen tahu terkait dengan festival Kopi Merdeka ini nih yang paling pertama sekali nih ya informasinya adalah Pak Joko Yohono yang mencetus acara ini ya Pak ya nah apa nih Pak yang menjadi latar belakang Bapak untuk menyelenggarakan festival ini Pak silahkan ya kalau menurut saya pertama itu kopi ini merupakan suatu kebudayaan ya karena kopi ini menjadi suatu lifestyle buat kita khususnya masyarakat Tanjung Pinang ya ratusan kedai kopi yang ada di Tanjung Pinang nah ini kenapa gak kita bikinkan sebuah festival sehingga lebih menegaskan eksistensi keberadaan kedai kopi di Tanjung Pinang ini itu yang pertama yang kedua secara institusional kejaksaan ini kebetulan diperintahkan oleh Pak Jaksa Agung itu untuk mendukung PEN pemulihan ekonomi nasional sehingga dengan adanya kegiatan ini akan meningkatkan atau mempercepat pemulihan ekonomi nasional ini kan ini berapa banyak nanti yang hadir di dalam acara itu ya sehingga ini bisa melakukan recovery ekonomi ini ya khususnya di kota Tanjung Pinang nah yang ketiga adalah kita ini ingin membangun sebuah solidaritas ya masyarakat Tanjung Pinang tidak mengkotak-kotakan ini pejabat ini bukan pejabat ini status sosialnya begini tidak tetapi dalam kopi ini kita ini semua sama kok gitu loh jadi ada kebersamaan apalagi gagasan ini kan muncul sebenarnya kan dari masyarakat semua ya itu sahaja menginisiasi saja ini gagasan ini kan masyarakat ini luar biasa masyarakat Tanjung Pinang ini kalau di kota-kota lain itu kan biasanya pemerintahnya ya yang menginisiasi tapi ini masyarakat punya inisiasi sendiri nah ini yang kelebihan orang Tanjung Pinang nah ini sehingga ini harus disupport betul oleh masyarakat terutama pemerintah daerah baik provinsi maupun kota yang ada di Tanjung Pinang ini gagasan dari masyarakat berarti dinantikan sekali ini ya berarti ya Pak ya ya sangat dinantikan sekali dan ini sangat menguntungkan masyarakat lah setelah pandemi ini kan kita harus bangkit kembali lah ya ini statement ini harus ada nanti di dalam pernyataan apa namanya gubernur atau wali kota bahwa kita ini Tanjung Pinang ini siap bangkit kembali setelah mengalami pandemi ini bisa kelihatan banget nih Kak akan memberikan dampak yang sangat positif untuk kemajuan ekonomi di kota Tanjung Pinang ya Pak ya jelas itu sangat jelas oke baik nah ini rencananya nanti konsep yang akan dilakukan dalam festival ini seperti apa nih Pak ya kalau konsepnya ini sebenarnya kita ingin menggabungkan tren-tren yang ada sekarang ya sekarang ini kan saya melihat di Banyuwang itu ada sebuah festival kopi kebangsaan ya ya mungkin itu bisa kita jadikan masukan juga sekarang juga ada tren anak muda ada Cita Yam Fashion Week ya nah disinilah kita coba semua ini kebutuhan-kebutuhan ini kita jadikan satu bahkan putra bahkan menambahkan ada lomba tenis meja ya intinya begini kita bisa berinteraksi antara elemen masyarakat ini ya pejabatnya dengan rakyatnya sehingga tidak ada gap lah bahwa antara pejabat dan masyarakat ini mudah gitu loh berinteraksinya dalam kegiatan ini ya oke berarti ini kan dari namanya kan festival kopi merdeka berarti gak semata-mata soal kopi doang gitu ya Pak ya macem-macem berarti oh macem-macem nah kebetulan ini di jalan merdeka oke nah kita kan ingin menghidupkan kota lama ini juga kan kota ini sudah direnovasi loh sekarang udah dicat warna-warni nah biar masyarakat tahu juga bahwa ini loh jalan merdeka ini sebagai legacy daripada orang-orang Tanjung Pinang yang dahulu kita hidupkan kembali dan pas banget momennya di bulan Agustus ya Pak merdeka sepakat jadi kita tetap merdeka nah ini Bang Putra selaku Pak Ditia nih Bang secara spesifik lagi nih Bang bakal ada apa aja di rangkaian festival kopi merdeka ini nanti oke jadi kalau untuk festival kopi merdeka ini yang pertama itu ada perlombaan antara lain lomba fashion merdeka fashion week kemudian ada lomba fotografi kemudian ada lomba tenis meja kemudian ada lomba jingle untuk stand-stand kopi kemudian juga ada lomba barista jadi ada lomba barista kopi juga disitu kemudian juga disitu nanti ada perform band kemudian ada standar kreasi disitu juga ada perform dan juga tentunya ada gue star opi danzo ya ex-pokalis pudu yang nantinya akan menghibur masyarakat menjadi bintang tamu nanti ya Bang ya jadi Bang Putra nyebut akan ada stand-stand berarti nanti yang berdiri di jalan merdeka ya Bang ya ya benar ini akan diisi oleh apa aja nanti jadi kita ada sediakan 45 stand, 15 stand itu khusus untuk kopi kemudian 30 nya itu stand untuk UMKM oke terbuka juga untuk UMKM ya oke akan bergabung nantinya di festival ini nah tadi udah disinggung sama Bang Putra juga Pak Joko mengenai Merdeka Fashion Week nih nah kita langsung ke Bang Usdizar sekarang nih di acara ini bakal ada Merdeka Fashion Week seperti apa nih nanti konsepnya nih Bang Usdizar ya makasih Kak Nurul pertama kita ingin mengucapkan dirgahayu Indonesia di hari kemerdeka ini kita syukuri yang ke 77 tahun pertama kali saya di ajak Pak Joko untuk menyelenggarakan acara ini saya sebetulnya agak kaget gitu ini tertantang juga belum pernah mengadakan acara di jalan merdeka itu lebih 25 tahun saya berkesenian di Tanjung Minang ini main di jalan merdeka oke terus apa yang akan terjadi ini sekarang trendnya ada Cetayam Fashion Week dan ada banyak lagi di tempat-tempat lain kenapa tak kita bikin Merdeka Fashion Week terus apa yang akan terjadi gitu sebetulnya itu cuma menjadi media saja nanti saya ingin gambarkan dan saya pikir masyarakat Tanjung Pinang harus merasakannya kami akan persiapkan disitu ada karpet merah red karpet layaknya seperti orang-orang ingin menerima anugerah besar Oscar, film dan lain sebagainya itu tapi ada juga nanti zebra cross yang akan bisa dipakai untuk masyarakat selfie foto disitu menguji nyalinya untuk mencoba fashion itu hanya di red karpet dan juga di zebra itu kita akan ajak bapak-bapak kita para pemangku kekuasaan pejabat yang hadir itu untuk mencoba berlenggang-lenggok di catwalk itu dipertandingkan? Tidak cuma fotonya yang akan dipertandingkan oleh para fotografer jadi komunitas fotografi akan ada disitu mungkin saya pikir lebih 20 orang yang akan mencoba mencari angel foto para pejabat itu jadi bapak-bapak itu masuk disitu boleh memang merasa tidak bertandik tapi kalau fotonya tak bagus jangan memarahi kita sebaiknya dia bersiap-siap dan saya mendapat kabar katanya dari Pak Joko, Pak Gubernur juga hadir Ibu Wali juga akan hadir untuk mencoba catwalk tapi bukan hanya itu saja masyarakat, pelajar dan nanti di sorenya ada anak-anak di bawah umur 10 tahun dengan desain merah putih akan mencoba juga catwalk itu terus yang dewasa di hari minggunya jam 4 sore juga ada di samping dengan sanggar-sanggar kreasi yaitu Carnival Fashion yang menggunakan baju-baju desain besar itu juga akan mengisi disitu tapi yang paling penting kita mengajak selain melihat festival kopi itu menyaksikan artis ibu kota juga tampil tapi mencoba zebra cross dan juga red carpet yang kami persiapkan selfie, upload dan bisa ikut nanti menjadi 10 foto terbaik yang akan diberikan hadiah oleh Bang Putra dan kawan-kawan nanti oke, berarti pemangku jabatan di Provinsi Kopri ya sampai kota Tanyu Pindang nih ya Bang ya ini harus latihan senyum dari sekarang nih kayaknya dibiar bagus fotonya nanti ya, kita akan sampaikan mereka bahwa mereka akan melintasi pintu masuk itu tapi mereka akan difoto oleh banyak fotografer mudah-mudahan mereka terbaik senyumnya terbaik bajunya sehingga jalannya juga tidak bagong gitu tangan kiri, kaki kiri harus latihan dari sekarang nih sepertinya nah, untuk kategorinya tadi udah sedikit disinggung ya sama Bang Musilizar ya berarti ada dari, mulai dari para pejabat juga, apa ya karnaval umum ya karnaval juga, kemudian anak-anak ini berlangsung dari kapan nih sebenarnya sampai kapan nih Bang? kita berharap masyarakat Tanyu Pindang bisa berpartisipasi karena ada dua kategori pertama kategori anak-anak dan kategori dewasa itu daftar gratis merebutkan hadiah jutaan rupiah yang anak-anak akan dipertandingkan pada hari Sabtu sore jam 16 yang dewasa akan dipertandingkan hari Minggu juga jam 16 sore dua kategori itulah yang nanti akan dipertandingkan secara penuh di fashion weeknya kalau yang di catwalk untuk red carpet para pejabat dan sebagainya itu juga masyarakat yang nanti akan mencoba itu fotonya yang akan dipertandingkan jadi kita semua disitu juga bisa hadir dengan menggunakan handphone kita untuk bisa ikut serta baik foto orang lain maupun sudah menyiapkan model-model yang dibawa dari rumah jadi ke Anurul juga bisa nanti coba disitu mungkin saya fotografernya bisa berarti daftarnya ke Bang Putra ya berarti ya nanti tinggal take IG Kedai Kopi ya komunitas Kedai Kopi nanti semuanya dan panitia festival kopi merdeka nanti semua akan terdaftar disitu secara otomatis baik nah kita jendak sejenak nih bakal lanjut lagi obrolan kita terkait dengan festival kopi merdeka ini luar biasa banget ya dan pemirsa aja kemana-mana tetap bersama kami terima kasih pemirsa masih bersama kami di dialog khusus terkait festival kopi merdeka yang akan segera diselenggarakan di kota Tanjung Pinang pada 20 hingga 21 Agustus 2022 bersama Pak Joko, Bang Usdizar, juga Bang Putra nih saat ini sedang bersama kami ya tadi kita udah membahas latar belakang ya juga bakal ada Merdeka Fashion Week nantinya yang gaya-gayanya Cita yang Fashion Week gak nih? atau bakal beda nih Bang Usdizar? Fashion Week itu sebetulnya kan orang beraktifitas di catwalk itu setiap minggu walaupun yang paling terkenal sekarang karena sensasinya ada di Jalan Sudirman itu di Jakarta nah kita memberikan apresiasi kepada komunitas model disini juga kan ada tapi sebetulnya yang dia ditren di Citayam itu di Jalan Sudirman itu kan karena masyarakat biasa nah kita ingin juga memberikan kesempatan sebetulnya di luar itu juga sudah banyak yang coba-coba di Zebra Cross mereka foto-foto kalau kita ikut di IG nah ini kita berikan kesempatan tapi seperti yang saya katakan tadi ini tantangan sebetulnya tantangan mencoba bermain di jalan di Jalan Merdeka ini ini sebuah sensasi sebetulnya bagi saya yang memang beraktifitas dalam kesenian tapi juga bagi masyarakat masyarakat harus hadir ini harus datang harus menikmatinya kalau tidak mungkin akan sulit sekali mereka akan merasakan sensasi itu nanti kita akan ilustrasikan ada lampu merahnya juga kita akan para yang akan Bang Osana akan membuat seolah-olah itu menjadi jalan yang memang yang layaknya Jalan Sudirman di Jakarta itu untuk mencoba segala macam bukan hanya pakaian-pakaian adat atau pakaian tapi pakaian-pakaian yang tren sekarang seperti pakaian yang bongi dan jeje mungkin jaman now gaya jaman now ya oke harapannya gimana nih nantinya Bang Merdeka Fashion Week ini di Tanjung Pinang harapan kita memang masyarakat akan berpartisipasi ekonomi akan tumbuh dan kreativitas tidak terhenti selama ini dua tahun seniman tampilnya cuma di depan kamera gitu karena tak ada penonton terbatas nah ini kita coba hanya festival Kompi Merdeka ini memang kita desain modern artinya memang ada DJ ada DJ ada grup-grup band yang saya kira anak-anak muda harus bisa menikmati kembali menonton sebuah panggung festival dengan bisa berteriak bersama-sama tidak ada kursi semuanya berdiri nah itu sensasinya akan kita berikan dan tadi disampaikan Bang Putra ada vokalis voodoo yang pernah terkenal pada suatu waktu tapi saya yakin dia masih punya karisma yang kuat untuk tampil menghibur kita di festival Kompi Merdeka luar biasa banget bakal ramai sekali nih nantinya ya amin nah kita ke Pak Joko lagi nih pengen tahu dong Pak Joko tadi udah pertama sekali udah mungkin ya kalau di Tanjung Pinang ini udah mungkin ratusan kedai kopi ya rame banget nih kita dan tahu sendiri dengan apa ya namanya budaya masyarakat ngopi di Tanjung Pinang nih nah kalau tanggapan Bapak sendiri tentang budaya ngopi di Tanjung Pinang ini gimana Pak? ya ini sudah menjadi saya katakan tadi ini sudah lifestyle-nya orang Tanjung Pinang lah ya kalau nggak ngopi itu kan nggak enak ya dia cuman unik sekali di sini pagi, siang, sore orang di sini ini betah ngopi hehehe kayaknya kalau mau nyari di kedai kopi aja gitu ya Pak? lah iya kita mau ketemu di kedai kopi bahkan saya pernah ketemu seorang itu mulai pagi sampai malam jam 11 malam saya ketemu dia di kedai kopi itu terus luar biasa luar biasa kayaknya kerjanya pakai HP kayaknya gitu jadi kultur yang kayak begini nih lah yang harus kita priara terus terus coba kita kreatifkan lagi gitu ya makanya yang tadi kita kasih panggung lah kedai kopi ini tidak sekedar menjual gitu loh tidak hanya sekedar menjual kopi loh ini ya nanti ketika ini muncul tahun pemilu wah kedai kopi ini pusat informasi nanti ya kan? nah ini sudah sudah menjadi tren kita lah nanti nah inilah makanya kedai kopi ini apa namanya budaya kopi ini kita festivalkan supaya ini menjadi sesuatu yang lebih menarik dengan kita coba kita padukan dengan kesenian ya ada tadi udah ada seni tari ada seni suara nanti ada musik terus ada fashion kan unik lah saya pikir ini lain daripada yang lain festival kopi di daerah-daerah yang lainnya saya percaya itu mungkin kan kita bisa tahu nih Pak Joko mungkin udah pernah bertugas di beberapa daerah di kota Tanjung Pinang eh di Indonesia ya maksud saya ya nah gimana nih Pak kalau dibandingkan dengan kota-kota lain dengan kota Tanjung Pinang ini tentang kopi ini Pak apa bedanya Pak? kalau daerah lain itu eh tidak sesemara di sini ya sini banyak kedai kopi ada musik dangdutnya saya pernah itu terus kedai kopi ada karaoke-nya gitu macam-macam lah di sini ya tapi daerah lain saya pernah tugas ya yang kulturnya hampir sama di Ketapang Kalbar eh tidak sesemara inilah ya ini asik lah tempat untuk berinteraksi masyarakat karena itu eh kopi ini simbol dari kebersamaan sebenarnya menyatukan ya Pak lah iya menyatukan ya kalau mau belajar toleransi itu di kopi ya kan kopi itu tidak tidak memandang anda sebagai pejabat atau tidak anda agama anda apa saja tidak peduli status sosial anda apa saja tidak peduli sama-sama yang penting duduk kita minum kopi jadi filosofi nih kayaknya iya oke baik nah kita ke Bang Putra lagi nih eh sekarang nih Bang tadi kan kalau kita udah tau dong ini terbuka sekali eh untuk masyarakat umum ya festival ini jadi sejauh ini udah berapa peserta nih yang terdaftar oke jadi kalau untuk stand kopi sama UMKM nya 45 stand yang kita sediakan itu udah full bahkan ada 16 cadangan yang mau partisipasi juga tapi karena kuota kita udah penuh yang kita taruh di cadangan tinggal nanti melihat yang Pak Uplima ini apakah nanti akan terus sampai hari ya apa tidak nanti kita isi kemudian untuk yang lomba lainnya sedang eh on progress dan kalau untuk yang tenis meja udah full juga 32 orang eh untuk fashion show juga udah ada yang daftar dan yang lainnya juga semua udah daftar cuma belum memenuhi kuota gitu dan kita optimis nanti sebelum hari ha tanggal 18 udah close pendaftaran itu udah sesuai dengan eh yang kita inginkan lah target dari peserta-peserta lomba ini oke baik nah kalau untuk sekitar tadi kan ada lomba eh kalau mengenai kopi sendiri secara spesifiknya lombanya apa nih bang? oke kalau lomba ini untuk kopi itu kita buat yang kekinian itu kopi shop ya jadi makanya nanti lomba barista jadi nanti eh itu ada tiga juri yang menilai dia akan diseleksi pada hari Sabtu eh kemudian nanti finalnya di hari Minggu ini termasuk eh yang dalam didilai apa aja nih terkait kopi? entah itu rasanya atau teknik pembuatannya? ya jadi dari eh penilaiannya itu dari rasanya yang pertama udah pasti yang kedua tekniknya sama attitude-nya oke ada tiga poin itu ya berarti lte art gak ikut nih? gak masuk? masuk masuk itu yang dipertanikan itu ini kan bisa terkait seni juga ya? bener ya lte art ini ya? iya nah sebelum kita lanjut lagi nih Bang Putra tadi kan Pak Joko udah menyinggung nih terkait ratusan kedai kopi yang ada di kota Tanjung Pinang yang ada akreditasinya nah bagaimana nih bang? kalau menurut menurut Bang Putra sendiri nih kedai kopi yang ada di Tanjung Pinang ini? ya kalau misalnya kan kita memang kebetulan ada komunitas ya ada komunitas kedai kopi Tanjung Pinang dan kebetulan Pak Joko juga pembina kita di komunitas kedai kopi ini yang udah kita survei memang ada tiga ratusan itu yang data yang enam bulan yang lalu ya bahkan mungkin kalau hari ini saya rasa bisa bertambah 400 bahkan cuma yang tergabung di komunitas kita ada sekitar 150an jadi memang kedai kopi ini udah tersebar betul kata Pak Joko bilang udah sampai ke posok-posok bahkan ke gang-gang pun udah ada rumah rumah dijadiin kedai kopi rumah jadi kedai kopi sekarang bener berarti bisa disampaikan juga nih mungkin Bang Putra ya untuk yang nonton TV Kepri oh iya punya kedai kopi ya kan bener jadi kami berharap sih mudah mudah-mudahan nanti makcik-pakci hadir di hari itu ya mungkin jangan lupa juga untuk mendaftarkan kedai kopinya ke komunitas kedai kopi ya jadi bagi yang mau daftar silahkan nanti sekretariat kita di depan RRI di WW ya nantinya ada nomor HP di bawah ini ya nanti tinggal di kontak aja terima kasih oke baik nah kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di Daral Khusus kali ini terkait dengan Festival Kopi Merdeka di Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami masih bersama kami Pemirsa di Dialog Khusus Festival Kopi Merdeka yang sebentar lagi terselenggara di Kota Tanjung Pinang nah ini mungkin udah pada bertanya-tanya nih kenapa Pak Joko pihak kejaksaan bisa mengadakan festival seperti ini nih Pak silahkan ya jadi gini mungkin banyak orang bertanya itu betul bahwa kenapa sih kejaksaan kok ikut dalam sebuah festival ini nah jadi gini saya ingin pertama itu mungkin tidak semua orang tahu kadang tentang kejaksaan ini ya kadang-kadang suka tertukar-tukar mana kejaksaan mana pengadilan kan begitu ini kan paling tidak saya ingin mensosialisasikan bahwa ini loh kejaksaan terus selanjutnya juga ini kita ingin membangun sebuah trust ya trust itu dibangun tidak hanya melalui sebuah meja persidangan ya tetapi melalui bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat itu akan membangun trust institusi ini jadi trust itu tidak cukup Anda akan membentangkan sepanduk yang panjangnya satu kilo kembalikan kepercayaan kami kepercayaan rakyat kepada kami itu tidak akan bermanfaat apa-apa tetapi ketika kita kita melakukan sebuah tindakan yang masyarakat bermanfaat buat masyarakat maka ini akan membangun trust ya kan nah yang selanjutnya juga kenapa kita kejaksaan ini harus terlibat di dalam sebuah festival atau event-event di masyarakat ini menginisiasi event-event kayak begini jadi gini hukum itu tidak hanya sebuah norma tapi hukum itu kan ada yang namanya budaya hukum ya melalui budaya hukum melalui pendekatan kultural inilah saya ingin mengajak masyarakat ayo kita pada taat hukum ya kita pada norma-norma atau hukum-hukum yang ada di kita ini ya kita taatin sama-sama nah melalui pendekatan budaya inilah lebih mengena apalagi Tanjung Pinang ini merupakan kota budaya menurut saya ya jadi melalui pendekatan budaya akan lebih mengena kepada masyarakatnya nah itulah sehingga kenapa saya sebagai pimpinan kejaksaan punya kewajiban untuk terlibat di dalam kegiatan sosial untuk kegiatan berkesenian berkebudayaan di masyarakat inilah menjadi kewajiban kami juga sebagai momen agar masyarakat lebih mengenal kejaksaan tidak hanya sekedar mengenal tapi membangun suatu budaya hukum juga itu ya samping itu juga dengan adanya kita berinteraksi bermanfaat buat masyarakat kan masyarakat punya tidak akan trust ada pada kejaksaan sehingga tagline kita itu lebih peduli lebih melayani ini tidak sekedar kata-kata sehingga saya harus buktikan kata-kata ini bahwa kejaksaan itu harus lebih peduli dan lebih melayani pada masyarakat nah itu oke baik sebelum kita berpisah nih dari Pak Joko aja langsung pengen tahu dong kita nih Pak harapan pesan yang kesan dari Bapak nih untuk terlaksananya acara festival ini nanti Pak harapan saya sih ayolah masyarakat ini datang dalam event ini karena event ini sudah lama kita tidak punya event sebesar ini sehingga kita bisa berinteraksi bisa melepaskan kepenatan-kepenatan kita lah ya dan samping itu ini membangun solidaritas di masyarakat Tanjung Binang baik nah kalau dari Bang Husnizar sendiri gimana nih Bang ya saya mengundang semua masyarakat untuk hadir karena ini festival pertama terbuka setelah kita di dera pandemi saya bocorkan setiap malam kita akan ada menari bersama berzapin flash mob zapin bersama dengan pantunnya minum kopi bercampur susu kurang manis ditambah gula jangan ikut hawa dan nafsu kalau tak mati setengah gila hewah kita ya jawabannya oke baik terima kasih Bang Husnizar, Pak Joko juga Bang Putra ya udah bersama kami berbagi informasi terkait festival Kopi Merdeka yang akan terselenggara sebentar lagi di Kota Tanjung Pinang di Jalan Merdeka tepatnya pada 20 hingga 21 Agustus 2022 mari kita ramaikan bersama sama masyarakat Kota Tanjung Pinang dan Kupulau Madriau ya baik pemirsa saya Nurul Baiti beserta kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih 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 terima kasih